Allahumma salli alaikum di Mesir beliau berdakwa untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah SWT konon katanya Nabi Idris AS ini diangkat menjadi rasul ketika berumur 82 tahun dan memiliki berapa nasihat yaitu yang pertama kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah SWT akan membawa kemenangan yang kedua orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharapkan syafat Allah dengan amalan-amalan solehnya yang ketiga jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdosa dan jangan pula menuntut sumpah dari orang yang berdosa supaya kamu tidak menyikuti mereka dalam dosa yang keempat barang siapa melewati kesederhanaan berfoya-foya berlebih-lebihan maka satupun tidak akan memuaskan mereka yang kelima jangan mengirim mereka yang mujur nasibnya karena mereka tidak akan lama dan banyak menikmati kemujuran nasibnya yang keenam kehidupan itu hendaknya mengandung hikmat menurut tafsir bahwa Nabi Idris AS ini adalah orang yang pertama mengajarkan cara menjahit menata pakaian ilmu falak dan tulis-menulis menggunakan pena menurut tafsir Ibnu Hatim bahwa takkala Nabi Idris AS ini wafat di langit keempat ketika dibawa oleh malaikat konon demikian cerdiknya Nabi Idris AS ini sehingga dia pernah melihat surga dan neraka dia ingin tetap berada di surga namun surga hanya ditempatkan hanya setelah hari kiamat mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf lebihnya dari Allah kurangnya dari saya sendiri Alamin Idris AS ini walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!